Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel saya, channel Waida, channel yang membahas putaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian, cara menginstall StumbleGuys di laptop atau PC. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, tonton sampai selesai, jangan kalian skip-skip nontonnya, biar kalian paham dengan isi dari tutorialnya. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezeki kalian lancar, amin. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Video-video yang ada di channel Waida ke media sosial yang kalian punya ya, agar kalian tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya ya, bagaimana caranya menginstall StumbleGuys di laptop atau PC. Oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pastikan di laptop atau di PC kalian itu internetnya aktif ya. Kemudian kalian buka browser, disini saya menggunakan browser Google Chrome, kalian ketikan aja disini Steam ya. Karena kita akan menginstall aplikasi StumbleGuysnya menggunakan Steam. Nah ini Steam ya, kalian klik Welcome to Steam. Nah kemudian setelah itu kalian bisa klik disini Install Steam ya teman-teman. Ini Install Steam, kalian klik seperti ini. Nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian kalian tinggal klik Install Steam disini ya. Kalian klik. Nah kita tunggu downloadnya ya. Ini kita klik OK. Nah oke ini downloadannya 2,18 MB ya teman-teman. Nah kita langsung aja klik Start Download. Nah setelah selesai kita langsung buka hasil downloadannya ya teman-teman. Nah kemudian setelah itu kita install hasil downloadannya ini. Dengan cara klik 2 kali seperti ini. Nah kemudian kalian klik Yes. Kemudian kita klik Next teman-teman. Nah ini biarkan aja bahasanya Inggris ya. Kita klik Next lagi. Kemudian kita klik Install teman-teman. Nah ini space yang dibutuhkan 446,5 MB ya. Nah ini kebetulan space harddisk saya mesti lebih banyak lagi. Kemudian kita klik Install disini. Nah kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya teman-teman. Seperti ini. Nah setelah selesai di install langsung saja kita klik Finish. Dan kemudian kalian centang tanda Run Steam ya. Biar kita langsung jalankan aplikasinya. Klik Finish. Nah kemudian setelah itu kita tunggu sampai updating Steamnya ini selesai teman-teman ya. Oke ini saya skip dulu sampai updating Steamnya selesai. Oke teman-teman ini updating Steamnya sudah hampir selesai ya. Ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalian harap bersabar aja sampai proses updating Steamnya ini. Nah ini kita tunggu lagi dan masih meng-extract package ya. Oke setelah kalian selesai apa updating systemnya ya. Setelah kalian tunggu. Selanjutnya kita buka langsung aplikasi Steamnya tadi. Nah yang ini kita buka langsung teman-teman. Oke kita tunggu sampai aplikasi Steamnya terbuka ya. Oke nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kalian perlu mendaftar terlebih dahulu ya. Caranya kalian tinggal klik Create New Account disini. Nah setelah itu kalian tunggu teman-teman. Ini prosesnya pastikan sinyal internet kalian lancar ya teman-teman. Biar terbukanya ini cepat ya. Ini sinyal internet saya lagi lamban ya. Oke kita tunggu sampai ini terbuka prosesnya ini ya. Nah kemudian disini silahkan kalian isi alamat email kalian yang aktif ya. Karena nanti disini kita perlu verifikasi email kita teman-teman. Jadi ini kalian pastikan email kalian aktif. Oke saya akan tulis dulu email saya ya teman-teman. Setelah kalian mengisi alamat email ini kalian klik centang I'm not robot ya teman-teman. Nah kemudian kalian pilih sesuai yang tertera disini ya. Ini palm trees berarti pohon ya. Seperti ini. Kemudian kita klik verify. Nah selanjutnya kita centang lagi yang ini. Nah kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Klik continue. Kalau misalnya kita sudah coba berkali-kali namun tetap gagal seperti ini teman-teman. Solusinya adalah kalian bisa daftar melalui website yang langsung ya. Disini kita akan coba daftar langsung melalui website steamnya yang ini tadi. Oke teman-teman kita coba setting yang browser kita ya. Jika terjadi seperti ini kita akan coba setting akun browser kita. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalian klik yang ini, sudut tiga baris ini. Kemudian pilih yang setelan. Kemudian di bagian setelan ini kalian klik privasi dan keamanan ya. Kemudian setelah itu. Kita pilih yang coki dan data situs lainnya ya. Ini kalian pastikan ini izinkan semua coki ya. Nah kemudian setelah itu. Kalian bisa hapus data penjelajahannya. Nah ini kalian bisa hapus data penjelajahannya di browser kalian ya. Seperti ini kita hapus. Kita tunggu sampai proses pengaruhannya selesai ya. Oke setelah kalian hapus data historinya. Kita langsung buka aja mode incognito ya. Atau jendela samaran baru ini ya. Nah kemudian kalian bisa klik lagi steam ya. Kita akan coba adapter lagi teman-teman ya melalui situs websitenya terlebih dahulu. Kita klik steam. Seperti ini. Kemudian kita klik login di sudut kanan atasnya. Kita klik login terlebih dahulu. Kemudian kita klik join stream. Nah disini kita isikan kembali akun email kita ya. Oke setelah itu kita klik continue. Oke dan berhasil teman-teman ya. Sekarang kita berhasil mendaftar. Ini sekarang kita tinggal cek email kita ya. Ntar saya akan buka email saya. Kita akan verifikasi teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman email verifikasinya. Kemudian kita langsung klik verify my email address. Kita tunggu sampai terverifikasi. Oke email kita sudah terverifikasi ya teman-teman. Selanjutnya kita buka lagi. Terus yang tadi ya. Selanjutnya kita bikin steam akun name disini ya. Ini di tempat incognito windows tadi ya. Atau jendela samaran tadi ya. Kemudian disini kalian buat usernamenya. Disini saya buat username. Kemudian passwordnya ini terserah ya. Terserah kalian. Nah setelah kalian pastikan ini usernamenya ini sudah available ya. Tersedia. Kemudian passwordnya kalian isi. Disini kalian ingat ya. Kemudian klik done. Oke kita tunggu proses selanjutnya. Oke teman-teman sampai disini kita sudah berhasil ya. Menginstall steam di laptop kita teman-teman. Ini kita setelah kalian sukses mendaftar. Kalian langsung buka aplikasinya aja ya. Nah yang ini ya. Kalian tinggal login menggunakan username yang kalian daftarkan tadi. Kemudian passwordnya teman-teman ya. Kemudian kalian bisa klik login disini. Nah kalian tunggu sebentar sampai kita login masuk ya. Oke ini tampilannya teman-teman. Kalau ada yang seperti ini kita close aja. Nah kalau ada sistem service error. Kalian tinggal klik install service aja disini. Kemudian yes. Nah kita tunggu sampai proses installannya selesai ya. Yang error. Khususnya yang ada error seperti ini. Kita tunggu sampai proses installannya selesai. Oke ini sudah berhasil. Kalau kalian ingin besarkan layar. Kalian tinggal klik yang ini. Nah seperti ini ya. Kemudian kalian untuk menginstall gamenya. Kalian bisa klik ke store. Nanti di store ini akan ada banyak game-games ya. Yang bisa kalian install teman-teman. Nah kalian tinggal cari aja nama gamesnya disini. Misalkan saya pilih game stumble guys ya. Tinggal klik aja disini. Kita tunggu prosesnya. Nah kemudian disini teman-teman. Kalian bisa langsung download gamenya ya. Bisa klik langsung play game disini ya. Play game. Nah kemudian disini kalian bisa klik next. Ini kita perlu menginstall terlebih dahulu gamenya. Kemudian klik I agree. Oke ini tinggal tunggu aja teman-teman ya. Sampai proses downloadingnya selesai. Proses download gamenya selesai. Kemudian klik finish. Nah ini masih proses ya teman-teman. Ini silahkan kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah nanti setelah selesai download kalian bisa dapat langsung bermain game teman-teman ya. Disini tanpa emulator. Nah proses downloadnya selesai ya. Oke teman-teman ini sudah selesai di download. Selanjutnya kalian bisa klik play disini. Dan kita langsung bisa bermain gamenya ya teman-teman. Tanpa emulator. Cukup menggunakan Steam ini aja. Nah aplikasi ini. Aplikasi Steam ini berjalan di Windows 7 ya teman-teman. Saya ini pakai yang Windows 7 teman-teman ya. Apalagi kalau Windowsnya Windows 7 ke atas mungkin makin bagus ya teman-teman. Oke teman-teman ini gamenya sudah berjalan. Nah seperti yang kalian lihat disini. Ini tergantung laptop kalian ya teman-teman. Ini laptop saya laptop kentang ya. Windows 7 RAM-nya pun RAM rendah. RAM-nya 4GB ya. Jadi seperti ini. Kurang lancar ya teman-teman. Namun disini berhasil ya. Saya menginstallnya di Windows 7 dan berhasil. Jadi kalau Windows kali itu Windows 7 ke atas mungkin lebih bagus lagi ya teman-teman. Oke ini saya sedang menunggu sampai gamenya terbuka ya teman-teman. Ini si not responding karena lemot ya laptop saya ya teman-teman. Nah ini sudah berhasil terbuka. Walaupun lambat. Tapi gamenya sudah terbuka. Nah seperti ini teman-teman. Dan berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman sekian dulu tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jadi. Oke.